Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali lagi di channel kami Pondok Gardu Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya menyambung Benafgenville di tempat yang terbuka atau di tempat panas Jadi cara terbaru pemirsa Ini kan langsung di tempat terbuka tempat panas Yang biasanya penyambungan bugenville itu harus diterjukan Dan kali ini tidak usah diterjukan Caranya langsung saja pemirsa ini batang bawah bugenville yang sudah saya tanam Saya tanam di tanah tidak di pot dan sudah tumbuh ya tumbuh punas Ini akan langsung saya sambung saja pemirsa Untuk caranya ini batang sambungannya Pilih batang yang agak tua ya pemirsa Jangan yang pucuk Untuk di tempat panas kurang cocok kalau memakai pucuk Jadi harus tua ya Kecil tua sudah berwarna coklat Lalu dililit Untuk pelilitannya kami menggunakan plastik es yang diiris Lalu ditarik Untuk pelilitannya pemirsa ini dari bawah ya Dari bawah dililit Seperti ini Jadi tidak dari ujung ya Dari bawah dililit Tujuannya dari bawah itu nanti pas membuka Membuka lilitannya ini gampang Dililit semuanya Terus Pas mata tunasnya dihindari ya Pas mata tunasnya tidak usah dililit Supaya untuk muncul ya Untuk munculnya tunas nanti Dililit semuanya bagian-bagian yang tidak ada talon tunasnya Seperti ini Dililit pastikan lilitannya rapat Kencang Jadi kalau pas hujan Air tidak masuk Seperti ini Lalu diikat Pengikatannya di ujung Ikat biasa Selesai Lalu dipotong Seperti ini Hasil lilitannya Ini calon mata tunasnya Kelihatan ya Lalu disini yang saya akan Sambung ini Ini saya potong Untuk pemotongannya Dekat di Batang Pokok Disini akan saya sambung dua Dan untuk tunas yang kecil ini Sengaja tidak kami potong Supaya nanti Tidak stres ya Untuk membantu Menyumpulai makanan ke atas Jadi ini Pemotongannya setelah Sambungannya nanti Tumbuk Lalu di Disayat Disayat di tengah Karena ini masih muda Jadi penyayatannya bisa di tengah Seperti ini Disayat di tengah Terus yang pucuknya tadi Disayat Membentuk Membentuk Uruf V Seperti ini Usahakan alatnya Steril Lalu di Taruh disini Ini usahakan Rapet ya Rapet Press Sisi Kambium Ketemu Kambium Jadi kalau Batang bawah Dan batang Kucuknya Ukurannya sama Itu bisa Press sisi Kanan kiri Bisa ketemu Kulitnya Lalu diikat Pengikatannya Disini kami juga Menggunakan plastik es Sama Plastik es lilin Yang ditarik ya Ikat Sampai benar-benar Rapet Karena ini musim hujan ya Untuk mengantisipasi Air hujan yang Nembus ke dalam Seperti ini Pemirsa Selesai Nah kenapa ini Tunasnya harus Dihindari Karena plastik es ini kan Tebel ya Kuat Jadi kalau ini Dililit semuanya Ini tunas Tidak mampu Nembus Plastik es ini Kecuali Menggunakan plastik Parafilm Kalau plastik Parafilm yang Biasa digunakan Untuk grafting Anggur itu Dililit semuanya Akan nembus Karena plastiknya Plastiknya itu Tidak kenceng Seperti ini Jadi mudah Mudah Rapuh ya Kalau Parafilm Seperti ini Tidak usah disungkup Nanti tunggu 5-1 minggu Sudah muncul Tunas Pemirsa Ini yang saya Sambung Seminggu yang lalu Kurang lebihnya Ini sudah muncul Mata tunas Ini ya Mata tunasnya Muncul Ini 1-2 Ini muncul Muncul semuanya Ini 1 minggu Tanpa sungkup Langsung Di tempat panas Batang bawahnya Seusia tadi Nah ini yang Sengaja saya Sisakan tadi Untuk Menyuplai nutrisi Supaya Tidak stress tadi Saat ini Sudah muncul tunas Seperti ini Ini bisa dipotong Potong Nah Buang Jadi nutrisinya Akan fokus Kesini Dan otomatis Tidak stress Karena disini Sudah ada bakal daun Seperti itu Sama halnya Seperti kembali Yang ini tadi Ini nanti Kalau ini sudah Muncul bakal daun Muncul tunas Ini bisa dipotong Supaya nutrisinya Fokus kesini Seperti itu Pemirsa Cara baru kami Untuk Membudidayakan Bunga Bungan Vil Untuk menyambung Bunga Bungan Vil Sekian Informasi Ringan Untuk kali ini Semoga Bermanfaat Dan menambah Kawasan Bagi pemirsa Semuanya Kurang lebihnya Mohon maaf Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati